Intro Nama Cinta Laura mendadak menduduki jajaran trending di media sosial Twitter Ia menjadi perbincangan karena sikapnya yang dinilai peduli Setelah memeluk penyanyi Widi yang menangis menceritakan pengalaman pelecehan seksual Cinta Laura dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap sesama dan aktif berkegiatan sosial Cinta Laura memiliki yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan Yayasan tersebut adalah yayasan Sukarseno Peduli Yang membantu lebih dari 4.000 anak untuk mendapatkan pendidikan gratis Sifat kepedulian kepada sesamanya yang tinggi diawali pada kesedihannya Ia mengatakan dirinya sedih lantaran melihat kondisi sekolahan di Bogor yang memiliki kondisi buruk Hal itu disampaikannya dalam acara Ministry of Finance Festival Moves 2021 Dikutip dari tribun polo.com Jumat 24 Juni 2022 Hatinya sangat teriris saat melihat banyak sekolah di kaki Gunung Salak Bogor yang memprihatinkan Saat itu ia baru saja pindah dari Jerman ke Indonesia Dari pengalaman itulah Cinta Laura membangun sekolah dasar dan memperbaiki kurikulum yang ada Tak hanya itu gaji guru yang terlambat dibayarkan oleh sekolahan-sekolahan tersebut juga dibantu oleh Cinta dan keluarganya Selama kurang lebih 15 tahun Cinta Laura sudah membangun kurang lebih 10 sekolah dan 1 SMP di kawasan tersebut Bahkan juga disediakan beasiswa bagi anak yang ingin melanjutkan kejenjang SMA Cinta Laura mengawali karir sebagai seorang model pada 2006 saat usianya masih 13 tahun Cinta membintangi banyak FTV, sinetron, dan film di Indonesia Bahkan kini namanya juga dikenal di Hollywood Ia juga pernah masuk ke industri musik Indonesia Selain dikenal memiliki bakat dalam berakting dan bernyanyi Cinta Laura juga merupakan seorang murid yang cerdas Cinta sempat terdaftar sebagai salah satu asisten dosen untuk perkulihan di Columbia University, Amerika Serikat Terima kasih telah menonton! Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share